Halo teman-teman, berikut merupakan APD atau alat pelindung diri yang harus digunakan untuk menghindari potensi bahaya saat proses produksi. Yang pertama yaitu sepatu, kacamata, sarung tangan, dan yang terakhir adalah wear pack. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengubah besi silidor ini menjadi suatu part, yaitu part penggantung yang akan nanti di-acept dengan potensi lain. Nah, besi silidor ini nanti akan diproses dengan cara mengurangi dua bagian, bagian permukaannya menggunakan mesin bukun, dan juga nanti akan dikurangi beberapa bagian di bagian sampingnya. Jadi sebelumnya pastikan dulu APD kita sudah lengkap, ada wear pack, sarung tangan, kacamata, masker, dan juga ewan. Lalu kita ada mesin bukunnya. Nah, untuk memasang benda kerja yang ada mesin bukun, kita pertama-tama harus melonggarkan dari spindle-nya. Nah, dari spindle-nya kita longgarkan, kemudian benda kerjanya ini kita masukkan cara perlahan, disesuaikan dengan tinggi tebalannya. Lalu jika sudah masuk, kita sudara cukup kita kencangkan, agar benda kerja ini tidak ikut berputar saat spindle-nya berputar. Seperti itu teman-teman. Lalu teman-teman perlu diperhatikan, untuk pengucinya ini jangan ditaruh di sini. Nah, ini jangan ditaruh di sini, ini salah teman-teman, karena nanti bisa mengenai tangan kita saat berputar. Lalu jaman juga ditaruh di sini, nah itu nanti juga berakibat, kalau ininya jatuh, nanti terkena spindle dan juga akan mengenai tubuh kita. Oleh karena itu, pengucinya ini harus diletakkan di luar dari mesin bukun, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan kemakan dari sisi bukun ini, dengan cara, mereka mungkin teman-teman, ya, mendekatkan, pertama kita putar dulu, yang eretan bawah, sehingga mendekati benda kerja. Kemudian, kemudian kita arahkan eretan yang maju ke depan, itu sampai terkena ke permukaan dari benda kerjanya. Nah, kita majukan mata pahatnya sampai mengenai ke benda kerja. Nah, jika sudah mengenai tepat ke benda kerja, kita mundurkan sedikit, teman-teman. Biar saat diputar, dia tidak langsung terkena benda kerja. Nah, jika sudah, jika ini sudah terpasang, maka kita lakukan mesinnya dengan cara memutar milik emergensinya. Tombol emergensinya kita putar, klon ini kantornya menyala, lalu kita nyalakan mesin bukunnya dengan cara memutar tuas ini ke bawah. Nah, jika sudah, teman-teman. Nah, ini kita putar pelan-pelan, ya, teman-teman, searah jatuh-jatuh. Nah, pemutaran yang dilakukan secara perusahaan akan mengakibatkan hasil yang maksimal. Lanjut, sampai ke tengah. Oke, jika sudah sampai tengah, kita keluarkan mata pahadanya keluar dari benda kerja, lalu kita matikan mesinnya dengan cara memutarkan ke atas, seperti itu. Nah, ini kita sudah dapat satu sisi, teman-teman. Lalu tinggal nanti dilakukan hanya sawah persis untuk sisi sebaliknya, seperti itu. Lalu kita coba dulu benda kerjanya. Nah, kita sudah dapat kerukaan di sini, yang halus. Nah, yang di sini, sebelah sini, nanti akan kita lakukan sama treatmentnya seperti yang sudah halus di sini. Seperti itu.